Sejak pagi puluhan warga binaan penghuni lapas Wirogunan Yogyakarta rela mengantri untuk menggunakan hak suaranya pada pemilu serentak pemilihan presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Dari 325 warga binaan di lapas Wirogunan, namun KPU hanya memberikan hak pilih bagi 217 warga binaan ditambah pegawai lapas yang sedang bertugas jaga. Sementara 131 warga binaan tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena nomor induk kependudukan atau NIK mereka tidak terlacak di disdukcapil. Dari narapidana yang ada, 325, kita punya hak pilihnya bergantung di KPU dan DPRD 217, termasuk juga para pegawai disitu ya juga. Karena yang 131 itu tidak terlacak. Karena berasal dari berbagai wilayah, sejumlah warga binaan hanya mendapatkan jatah untuk memilih presiden, DPD RI, dan DPR RI. Meski berbeda ketika mengikuti pencoblosan di daerah asal, namun para warga binaan ini merasa senang karena bisa menggunakan hak pilih mereka. Sementara itu untuk melaksanakan pemilu ini ada sekitar 8 TPS, yang disediakan di seluruh lapas di DIY dengan jumlah pemilih atau DPT sebanyak 1.028 dari 1.670 penghuni lapas di seluruh DIY. Sementara agar proses pencoblosan tidak terjadi antrian yang cukup panjang, tiap lapas sengaja membagi sesuai blok dan nomor urut undangan.